Sudah tidak ada waktu lagi, dan Mama Nia memilih. Mama Nia memberikan pilihan kepada. Tiga nya ini sepertinya tidak ingin membuang-buang kesempatan ya. Ini sayang. Benar kan? Takut ketukar. Mama, aku sudah tahu siapa yang lebih bagus daripada kedua anaknya ini. Teman aku pengen tetap penasaran. Sebagai seorang ibu yang tahu banget tentang anak-anaknya. Dari Ninaya dan juga Tatiana, siapa yang lebih mateng? Karena bolehnya cuma satu, yang lain kan satu anaknya. Kalau bisa saya jelaskan begini Bunda, dua-duanya ini punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Tatiana dengan suara lembut mengalun, dia disuruh nyanyi lagu apa aja akan enak. Apa aja akan enak. Dan dia punya interpretasi yang sangat bagus. Bagus ke dalam sebuah lagu. Berarti kamu apa aja gak enak. Berarti kamu apa aja gak enak maksudnya. Hehehe. Gak luar, gini ya. Hehehe. Makanya belum kelar ngomong. Jadi gini ma, kita kan dituntut untuk bisa menentukan. Kira-kira mama lebih condong ke siapa untuk berjuang di sing like mama. Aku gak pengen dia condong sama siapa. Mamanya lebih tahu karakter anaknya ini. Nah kalau Ni Naya ini dia memang secara teknis saya bisa bilang dia bagus untuk teknik vokalnya. Dengan range vokal yang lebar, dengan suara yang powerful. Berarti kamu gak lebar. Dua-duanya punya karakter yang berbeda yang saya bilang sama-sama bagus gitu. Kalau saya disuruh milih saya bingung Bunda terus terang. Gak bisa gitu dong. Gak harus pilih salah satu. Ini yang lain semua anak, anaknya satu. Masa ibu bawa dua. Kayak nonton acara Sri Mulat zaman dulu ya. Tiba-tiba ada yang marah-marah. Tapi Oki aku mau nanya boleh gak? Dari dalam hatinya mama Niya kan tau pasti akan ada yang pulang salah satu hari ini. Kalau mama Niya sendiri berharapnya gitu. Kayak Bunda tadi bilang. Siapa yang ada disini berharapnya gitu. Aku sini. Kalau saya tadi pada waktu kami mau berangkat kesini di hotel. Saya sudah bilang pada mereka bahwa. Sedih banget. Seandainya keberuntungan berpihak kepada kita dan kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa maju ke Grand Final. Siapapun itu yang akan maju bersama saya itu sudah jalannya. Dan yang lainnya akan ada jalan sendiri. Jadi mereka jalannya masih sangat panjang. Mama yakin gak salah satu diantara mereka yang gak lolos. Mau akan ngambek sama mama gak marah gak sama mama? Ya gak mungkin lah. Mungkin lah mereka akrab. Mereka akrab kecuali mungkin mama gak pernah akrab sama adik kakaknya semua. Eh eh eh. Eh aneh loh. Eh anaknya yang menangin mamanya. Eh aku ngomong ke LC. Sayang kenapa. Eh ma. Mama ni luar biasa banget loh. Gak pengen menyakiti anaknya satu sama lain. Tapi yang pasti. Kita mohon banget. Mama harus pilih siapa yang kira-kira yang akan bisa bersama mama ni mengalahkan diantara peserta yang lain ma. Dan itu sangat. Coba Tatiana. Tatiana. Andaikan kamu bukan yang dipilih sama mama. Gimana kamu perasaannya? Sebenernya kan kita udah melakukan yang terbaik ya buat ajang kompetisi ini ya. Jadi somehow kalau misalnya emang ini bukan jalannya. Masih jauh gitu loh jalanku kedepannya. Ikhlas buat adiknya. Ikhlas. Masih banyak kompetisi yang lain. Jalan mereka masih sangat panjang. Dan it's not the end of the world. Ini bukan akhir segalanya. Mama tidak bisa menentukan sepertinya Kak Oki. Coba kalau misalkan kita bertanya sama Dewan Juri. Ih lu aja deman gue emang gak mau. Atau begini saja. Ada anak bertanya pada bapaknya. Lebih baik kita tanya bapaknya gimana. Itulah bukuasa. Buat apa berlapar-lapar puasa. Kalau yang lebih bingung mama. Eh tapi gue pernah ya. Omongan itu persis kayak yang pernah gue sampaikan ke Danang zaman dulu ya. Iya. Bahwa Danang dulu sempat di eliminasi kan. Betul. Terus gue bilang apa? Bunda bilang katanya. Saya yakin kamu akan menemukan panggung yang lebih spektakuler. Bukan dari jalan ini kan. Bukan di jalan ini. Dari jalan yang lain. Betul. Itu sama kayak mama. Wih. Saya selalu yakin itu bunda. Bunda. Bahwa setiap anak ada jalan rejeki masing-masing. Betul. Dan saya selalu yakin bahwa. Karena saya melihat perjalanan mereka dari kecil sampai sekarang. Yang mengikuti audisi. Berbagai macam audisi kami ikuti. Dan melihat mereka bertumbuh kembang disini sampai sejauh ini. Saya luar biasa bangga. Saling super satu sama lainnya. Betul. Karena misi saya disini adalah. Saya pengen memberikan pengalaman berharga untuk mereka. Ya. Tentang apa arti kerja keras. Disiplin. Kemudian tawakal dan akhirnya menyerahkan semuanya. Masya Allah mama. Kepada Tuhan yang mahasiswa. Mah. Jadi yang paling penting itu. Bukan bagaimana kita tahu-tahu bisa sukses. Tapi bagaimana prosesnya dan pengalaman yang kita dapat. Tapi mah. Ya bunda. Malam hari ini. Anak-anak mama ini sudah menunjukkan ke kami. Bahwa anak-anak mama adalah anak-anak yang punya bakat dan talenta. Betul. Dalam bernyanyi. Tapi ya itu tadi. Ini kita gimana nih mah. Gini aja. Gini. Tapi bunda maya tadi hebat loh. Kalau misalnya ramal danang pada saat 2013. Lama-lama kayak mbak iu loh bunda. Bisa tahu. Bisa tahu gitu. Gini aja. Sebagai bapak satu-satunya disini. Ada anak bertanya pada bapaknya. Gini. Gini. Ini kan pas nih juri ada empat. Terus dari tadi kan emang bunda maya yang terus gimana. Gimana. Gimana gitu ya. Gini aja. Supaya. Supaya. Adil. Ii siapa. Asanti siapa. Arman siapa. Maya siapa. Emang cuma pikiran bapak yang bijak emang. Dari aku. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tanpa mengurangi bahwa anak-anak mama ini memang. Anak-anak yang penuh talenta. Kalau saya. Saya. Jangan langsung dijawab. Malam hari ini. Bisa. Saya lebih memilih adek. Ninaya. Ninaya ya. Oke. Ashanti. Bunda Ashanti. Insya Allah sih mereka siapa pun yang kita pilih mereka enggak kecil hati ya anak ya. Oke. Jangan ya. Yaudah. Aku Ninaya. 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 Sudah ada dua itu yang memilih Ninaya. Oke. Kalau saya. Justru. Gak tahu kenapa ya. Entah itu lagu. Tapi sebenarnya tidak boleh menyalahkan lagu. Karena siap apapun lagunya. Kita tuh memang harus tetap bagus gitu ya. Mau lagu ngebeat. Mau lagu rock. Jazz. Tetap aja harus bagus gitu ya. Justru saya melihat. Mama ini. Kemistrinya ya. Secara tone. Secara warna. Dan. Apa namanya. Grafik. Perasaannya. Soul nya. Saya lebih seneng sama Tatiana justru. Oh Tatiana. Kang Arman berbeda dari dua dewan juri lainnya. Artinya Bunda Maya penentunya. Emang harus gitu ya. Ya. Ini karena. Kalau dua sama dua berarti. Dua satu bun. Kalau dua-dua gimana. Oh raiso. Ya coba bunda pakai hati nurani bunda. Dan. Objektifitas bunda. Pakai penerawangan coba. Gini. Kira-kira siapa yang lebih akan buat. Gini. Dua-duanya bagus ya. Iya. Dua-duanya punya karakter masing-masing. Tapi tadi. Di lagu ke. Tanpa Batas waktu ini. Aku lebih. Melihat. Mana yang lebih siap. Dua-duanya punya. Dua-duanya. Adik kakak ini punya. Rasa. Oke. Dengan caranya masing-masing. Iya. Rasanya sama-sama menusuk. Sama-sama dapat. Tapi yang menurut aku lebih kaya. Cara bernyanyinya. Adalah. Tatiana. Tatiana. Loh dua dewan juri Tatiana. Dua dewan juri. Dua dewan juri. Ninaya. Dua mamah. Berarti penentunya Maya Rati. Nah. Gimana ini? Berarti ya. Penentunya mamanya. Iya. Mamanya udah. Mamanya sekali yang nentuin. Masih ya loh. Orin yang dua-duanya. Mana yang kira-kira dipilih. Untuk bertarung bersama mereka. Yang lebih hebat di luar sana. Mamah kali ini mamah harus lebih legowo. Untuk menentukan. Baik Tatiana. Iya benar. Atau Ninaya. Kejam ya. Mamah yang lebih tau. Tapi mamah yang lebih tau. Hari-hari yang nyanyi yang paling bagus. Mana yang paling siap untuk kita. Menguasai lagu-lagu. Atau mungkin mamahnya yang mau pulang. Hahaha. Mamahnya kalah. Gimana ya kalau saya suruh milih. Ninaya dan Tatiana. Ini anak-anaknya masih paham bahwa ini harus salah satu ya. Jadi jangan ada dendam ke mamahnya. Ini mengajarkan kita bahwa kadang memang pilihan itu berat. Tapi satu sama lain untuk menahan ego. Bisa bahwa yang namanya kesuksesan itu kita bisa kapanpun waktunya. Dan mungkin hari ini belum waktunya si A. Belum waktunya si B. Betul. Jadi kita tinggal bersabar. Betul sekali. Iya bun ya. Bener gak sih yang apa yang gue omongin. Betul banget gue. Merdeka. Merdeka. Dan yang baik. Mama. Bisa ikut support doa nak. Mama boleh maju satu langkah ma. Nah. Lagi ma. Alemong. Mohon maaf. Mama akan memilih dengan cara. Mama akan ke kanan kalau memilih Ninaya. Kalau mama pilih Tatiana. Mama akan ke kiri. Jangan terlalu kiri ma. Coba kalau ada suami saya lebih enak ya. Iya memang seperti itu. Kalau ada suami emang enak. Aku aja belum punya jadi gak enak. Sabar Bu Oki. Ya. Mama. Seperti yang sudah dikatakan para dewan juri. Kedua-duanya memiliki karakter yang berbeda tapi sama-sama bagus. Bahkan dewan juri pun memiliki keputusan yang sama. Dua di Ninaya dan dua di Tatiana. Dan pilihan Mama adalah kita hitung sama-sama. Tiga. Sebentar saya masih belum bisa. Dua. Ke kanan atau ke kiri. Satu. Mama memilih. Mama memilih. Jangan marah ya. Jangan ada yang marah ya. Beneran ya. Jangan marah sama Mama ya. Di sini gak marah Mama. Nanti di rumah marah-marah. Silahkan Mama Nia untuk memberikan pilihannya. Sekarang juga. Mama yang lebih tahu Ma. Mama lebih tahu mana yang lebih matang. Lebih siap. Suaranya lebih bisa menyanyikan seribu lagu. Ya. Silahkan Mama Nia. Sudah tidak ada waktu lagi. Dan Mama Nia memilih. Mama Nia memberikan pilihan kepada. Silahkan. Jangan marah ya. Adik jangan marah ya. Berkali-kali Mama menyatakan jangan marah ya. Telepon papanya aja boleh kali. Telepon papanya. Tiga. Dua. Satu. Silahkan Ma. Yes. Tatiana. Bunda Maya berdiri. Ya. Memang yang namanya persaingan itu. Persaingan sehat ya Maya. Apalagi dalam keluarga saling support kakak adik. Betul sekali. Itu biasa. Kamu ada yang mau kamu sampaikan gak sayangku? Enggak sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Ninaya mungkin ingin memberikan semangat sama Tatiana. Siapapun malam hari ini lagi berjuang untuk keluarga juga kan pastinya ya. Iya. Ya kan. Suatu hari pasti ada kesempatan juga yang luar biasa buat Ninaya. Ninaya kan anaknya lembut. Betul sekali. Aku takutnya Ninaya kenapa-napa tapi gak apa-apa pastinya ya. Gak apa-apa. Coba kita berpelukan dulu satu keluarga ya. Yes. Namun yuk. Mungkin malam hari ini bukan hari yang baik untuk Ninaya tapi percayalah Tuhan telah mempersiapkan hari yang spesial untuk kamu. Selalu ada hikmah tidak ada yang namanya hari yang tidak baik selalu ada hikmah. selamat menikmati. leygofolk. Wanitaikonego. P plaintik. Terima kasih.